Aduh, gue baper maksimal nih, jadi kebawah galau juga. Nah, kalau kalian penasaran kenapa gue bisa kayak gini, nonton webseries Kilau Aksara dan klik link di deskripsinya, oke? Baper. Aku akan sangat malu jika aku memiliki seorang ibu seperti dirimu. Seorang ibu yang senang mengumbarkan keburukan. Jembah akan aku bungkam mulutmu, anak kecil. Wafiku jangan, tahan ya, biar mudainya menghadapinya. Pendekar selendang meh. Sudah lama sekali aku mendengar nama besar ibu. Dan sekarang aku akan memungkinkan bahwa nama besarmu hanyalah umum kosmi. Aku akan membuatmu bertekuk lutut di hadapanku, Subanglalu. Lakukanlah jika kau bisa nyai. Dengan senang hati. Jangan sampai kau menyesal sudah menantang. Ternyata jurusmu cukup tangguh, Subanglalu. Tapi jangan senang dulu. Karena kamu belum pernah merasakan jurus tenaga dalam. Subanglalu, Subanglalu, Subanglalu. Kau menghindar nyai. Bukankah kau ingin membuatku bertukut lutut di depanmu? Ternyata kehebatan pendekar selendang merah bukan isapan jepol belakang. Baiklah, aku harus menggunakan cara lain untuk mengalahkannya. Terima kasih telah menonton! Kau tertipu Subang Lara, kau pikir aku akan menghabisi anakmu. Sekarang terimalah ini. Si bunda! Jangan mendekat! Atau bundamu akan mandi di tanganmu. Lepaskan ibu bundaku! Kamu benar-benar mengejut! Jangan! Sekarang, berututlah! Cepat berutut! Atau aku akan dibunuh bundaku. Jangan lagi diputriku! Diamkan! Kau tidak usah memberitakan. Cepatlah bukanku! Aku mohon jasakiti ibu bundaku! Bagus! Sekarang kamu harus meminum ramuan ini. Jangan putriku, jangan! Cepat minum! Janganlah itu racun, itu bisa membunuhmu. Janganlah! Ayo cepat minum atau aku akan menghabisi bundamu. Hentikan! Baiklah aku akan meminumnya. Aku mohon, jangan sakiti bundaku. Kalau kau tidak ingin bundamu mati, maka kau harus mati terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.